Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Yaitu Muajin Asro Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya akan memperkenalkan Tool terbaru saya Yang masih Family dari Shopee Suite yaitu WooShopee Tool autoblog Shopee affiliate untuk WooCommerce Nah ini adalah Tool terbaru dari Shopee Tool terbaru dari Shopee Suite Yang menjadi pelengkap Dan menjadi lebih lengkap untuk Shopee Suite Jadi Shopee Suite sendiri adalah Tool komplit untuk bermain Shopee affiliate Nah ini saya akan memperkenalkan Tool baru Tadi sudah saya cari-cari kesalahannya Dan mudah-mudahan ini sudah benar ya Ini sudah login ya Jadi seperti ini Kita hapus dulu ya ini Kalau belum ada ya Pertama kali login nanti tidak ada template Jadi kita bikin template baru Sudah ada template Artikel bawaan yang Bisa Anda kembangkan dan edit ya Biar lebih kaya Lebih baik Dan lebih unik Jangan lupa di edit ya Seperti itu Ini dia Kita coba sudah ada template Template artikelnya ini Oh sebentar Oh ini Shopee ya Shopee Memang sudah ada keterangan yang lupa Yang belum ada itu lagi ada Oke Seperti biasa sama Caranya Seperti ini kita bisa edit-edit Nah ini dia Untuk mencari ini Sudah tahu caranya kan disini ya Di Shopee Kita klik New tab Kita akan masukkan ID Affiliate Nah ini dia Sudah itu aja Yang paling penting Untuk tag 1, 2, 3, sampai 5 itu bebas Misalnya kita ini Kasih nama demo video Oke kita simpan Lalu kita akan grab Kembali ke halaman depannya Oke Disini ada 6 menu ya Grab berdasarkan keyword Shop ID Kategori ID URL Brand ID Dan penawaran brand Oke Untuk Keyword ya Kita akan grab keyword Sekali kita akan Mencari Apa namanya Ya iPhone ya Ini iPhone Ini agak lambat ya Nanti Kalau grab 2 halaman 2 halaman aja Halaman 1 1 Halaman 2 2 Atau halaman 1 Terbukanya 3 Halaman tutupnya 4 Seperti itu ya Kita buka Buat artikel Itu aja ya Kalau keyword Gampang ya Nah ini dia ya Oke kita Ini Cek Cek dulu ya Cek ininya CSP nya Ini agak lambat Karena gambar Shopee Tidak bisa untuk Di Apa Di ini Di Upload ke WooCommerce Jadi harus di Download dulu Di tool nya ini Jadi seperti ini Seperti ini Seperti ini Itunya Apa CSP nya Oke ya Seperti ini CSP nya Standar WooCommerce Oke Kita tidak akan Upload ya Hanya Membuatkan Bantuan saja Lalu yang Kedua Adalah Grab Kedepan ya Berdasarkan Toko Shop ID Oke Kita akan Grab Toko saya Ini Toko ID Ini Toko saya Kita Sudah pernah Dijelaskan Untuk Grab Mencari Shop ID Mencari Shop ID Dari Dari Kita ambil Salah satu Produk Dari ini Setelah ini Nah ini Ini Shop ID Oke Kita Masukkan ke sini Untuk Shop ID Oke Kita bahas Selanjutnya Yaitu Nanti baru Import ya Kategori ID Nah Kategori ID Ini Kembali Kedepan Ini Ada Kategori Di sini Ya Elektronik Misalnya Nah ini Dia Ini Care Ini Kategori ID Oke Udah Udah Paham Terus Kita Kembali Lagi Untuk URL Nah URL Ini Kita Pencarian Aja Misalnya Kembali Kedepan Lagi Misalnya Iphone Kita Cari Iphone Terus Kita Pilih Yang Jawa Tengah Oke Kita Ini Ambil URL Taruh Sini Nah Gitu Sini Oke Terus Yang Ini Adalah Brand ID Nah Kalau Brand ID Itu Gini Ntar Saya Cari Brand Yang Dulu Ini Brand Apple Si Klik Merk Atau Brand Nah Ini Brand ID Kita Ambil Brand Oke Terus Yang Terakhir Adalah Penawaran Brand Oke Penawaran Brand Harus Kita Cari Dari Penawaran Brand Dari Affiliate Sofie 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 Penawaran Brand Oke Kita Akan Cari Penawaran Brand Dapatkan Tautan Ini Misalnya Tautan Panjang Salin Masukkan Kesini Aja Udah Gitu Aja Caranya Oke Kita Tau caranya Kita Akan Grab Beneran Dan Kita Akan Import Beneran Kita Akan Shop ID Aja Kita Akan Shop ID Dari Tokonya Oke Tutup Ya Kita Akan Grab Shop ID Nah Ini Kita Klik Salah Satu Product Setelah I Titik Nah Ini Shop ID Kita Grab Shop ID Masukkan Nah Ini Hijab Oke Lalu Kita Krip Dua Artikel Kita Ganti Beli Sekarang Jadi Beli Oke Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kita Grab Agak Lama Ini hai hai satu detik Oh ini udah ya Oke kita udah grab lalu kita akan impor menu import nah sebelum import pastikan anda tambahkan plugin ini namanya disable memecek ya ini dia ini tambahkan ini disable memecah gambarnya aja nih ya disable memecek nah ini dia ya oke sudah kita impor jelas menu produk ini udah ya udah mulai import pada disable memecek nanti linknya mungkin dikasih di deskripsi ya ada link tel lagi nya atau namanya kalau lupa nanti disini-sini lanjut hai 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 anh hai 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 the ini udah ada ya seperti ini oke ini tombolnya blu ini external sudah benar ya kita jalankan pengimpor tunggu ini agak lama nanti begitu udah berhasil satu atau dua atau tiga kita matikan tv-nya kan udah tahu ngapain nunggu nunggu kita kunjungi toko ini ya proses ini toko belum muncul pasang ya ini saya pakai default template woocomers ya yang free nah udah ada ini ya seperti apa penampilannya ini dia Hai Ranggana deskripsi saya lihat foto-foto nah nantinya ada di sini bagus nanti toko istri saya pakai woocomers oke saya kira toko ya teman-teman jangan lupa di subscribe comment like dan share nah ini dia udah 20 ya ini proses saya kira cukup saya berada nungguin hasil akhirnya kan ya penuh aja saya matikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih